Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Gungbayo025 Kita gak main hongkastaril ya Kita ngebahas Blacklover Mobile Salah satu game yang gue tunggu banget Dari kapan tau Soalnya diundur, undur, 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 undur Terus temen-temen ya Bahkan kemarin, kalau gak salah tuh Beberapa bulan yang lalu ya Sekitar 3 bulanan itu sempet Rilis soft launch, kalau gak salah Cuman servernya hanya di Canada Kalau gue gak salah Jadi di globalnya belum real-release Tapi info terakhir ya Ini dari Instagram ofisialnya Blacklover Mobile Global Launch itu akan diset Pada tanggal 30 November Jadi langsung aja kita cek Untuk website-nya dan juga Trailer Global Launch ya Untuk tanda tanggal 30 November nanti Salah satu game yang gue tunggu banget Yang perilisannya lagi bentar Kalau kita ngomongin Project Mugen, Woodring Wave Dan lain-lain, dan lain-lain tuh Masih jauh banget guys ya Belum ada tanggal perilisan Bahkan zat-zat-zat sekalipun Game dari Hoyoverse yang baru Itu juga perilisannya masih Tanda tanya ya Karena baru CBT dan Gue gak dapet CBT-nya guys ya CBT gue Tidak lolos Kalau yang lolos CBT-nya Coba komen di bawah Karena harusnya besok Kalian sudah bisa Mulai CBT ya Buat si zat-zat-zat Gue yakin besok pada Hype CBT-nya zat-zat-zat Tapi ya Ya kita lihat nanti aja Mungkin gue bakal react Orang yang dapet CBT Atau kita lihat CBT orang-orang gimana ya Oke ya Season 1 trailer Global Lounge 30 November Waduh ini Awal banget nih Oke kayaknya Story-nya Ngikutin anime berarti ya Bukan berdiri sendiri ya Anjay Bukan berarti ya Bukan berarti ya Nice bro Oke Season limited event Season 1 Time limited event Emang gue belum pernah main Yang soft launch-nya Gue gak tau nih apaan Noel's Rage Oke Gameplay-nya emang Turn-based punya ya guys ya Jadi ada Cycle-nya Terus ya main turn-based lah Jadi kalau kalian main HS Harusnya gak Gak bingung main game ini ya Battle Giga Apa nih Koop kah Oke kayaknya Lawan boss doang Mungkin koop ya Oh ini berhak Sakit banget Ya main Get Rich Main Get Rich Oke Mimosa Oke ini banner ya Mimosa Clover Academy Oke Yamidancho Versi guru olahraga Asta Versi Versi Genji Versi Genji Oke Limited banner Black Clover Unleash your inner magic Oke Nice Nice Very nice Ini salah satu game yang gue tunggu banget Dari lama banget sih guys ya Cuman ya Rilisnya Globalnya diundur-undur terus Dan Dan ini dipublish sama Garena ya Jadi selama bukan Netmarble Gue rasa Masih aman seharusnya ya Kalau Netmarble Diperes kalian ya Cuman gak tau ntar penerapan top upnya Kayak gimana guys ya Semoga gak maruk-maruk amat ya Oke langsung aja ke website-nya ya Black Clover Mobile Race of the Wizard King Untuk link-nya gue taruh di deskripsi juga Yang mau pre-regist Walaupun guys ya Karena pre-registnya udah dibuka dari cukup lama Jadi untuk hadiah pre-registnya udah Nutup semua ya guys ya Udah 5 juta pre-regist Achieve Jadi kalian bakal dapet semua hadiah ini guys Tapi saran gue sih Pre-regist aja gak ada masalah ya Karena kalian bisa dapet Hadiah-hadiah ini guys ya Bisa sampe dapet Bond Summon Ticket 10 Dan ini kayaknya Currency Goldnya Yul 100 ribu Tinggal masukin email Langsung pre-regist di Play Store Atau gak App Store Dan follow Twitter Biar dapet semua hadiahnya Kalian juga bisa dapet Free Tambahan Summon Ticket Klik disini ya Free Dengan cara Invite temen kalian Temen-temen ya Tapi ya ini gue rasa Rada ribet Jadi ya Kalo mau dilakukan silahkan Kalo gak mau juga gak apa-apa guys ya Disini kita cek Game fitur ya Fitur game Game utamanya Tactical turn-based RPG The Recreate Classic Team Battles Jadi sebenernya guys ya Model yang begini tuh udah ada di 7DS Grand Cross Yaitu turn-based anime adaptation Cuman gue Gue sih expect ada yang beda Sama gameplaynya ya Sama kalo di 7DS Grand Cross kan Game-nya kartu-kartu gitu ya Terus ada top quality scene Power-up battles to a new level Ya ini kayaknya kualitas Grafik dan lain-lainnya lah ya Break through ranks And improve your favorite characters Oke ini kayaknya bisa ningkatin rank karakter ya Jadi yang SR Bisa ke SSR Terus ke UR Dan lain-lain Dan lain-lain Dan lain-lain Standar game-game RPG turn-based mobile lah ya Cook, go fishing And explore Magic Kingdom Oke ini kayaknya buat Aktiviti-aktiviti Gak pentingnya ya Jadi kalian bisa masak Bisa mancing Wah ini buat mahasiswa akhir Boleh nih ya Buat ngisi waktu luang Oke Yang terakhir Diverse Dungeon Foreign Enjoyable Battle Experience Oke Dungeon-dungeon Yang bisa Kalian jelajahi Buat dapet Resort harusnya guys ya Cuman disini belum ada tulisan Koop Dan juga PvP sih ya Tapi gue rasa game-game gini sih Harusnya ada PvP-nya guys ya Kita lihat nanti aja ketika rilis guys ya Betanya karena game emang udah rilis cukup lama guys ya Jadi sudah ada di Pride One Bahkan Pride One juga nge-provide game ini guys ya Selain HONKAS TARIL Dia juga nge-provide buat Black Lover Mobile ya Kita juga bisa cek buat countdown-nya ya Lagi 7 hari 8 jam sekian Lagi seminggu lah ya Buat Global Server rilis Dan kalau kita cek juga di website ya Ini juga bilangnya Kalau mau main di PC itu Pakainya Bluestack alias emulator Dan disini juga gak ada buat Windows-nya ya Jadi kayaknya kalau mau main di PC Memang harus pake emulator guys Kita cek aja buat Early Tire List-nya Atau Early Tire List-nya Yang oke Bahkan dia ngasih juga untuk Global PvE ya Very nice Jadi kayaknya dibatesin untuk awal-awal Rilis di Ya bilang lah patch awal 1.0 ya Yang dimana disini dibagi jadi 3 bagian ya Ada Power, Sense, Semat, Technic Ini gue orang tau Mana yang sustain Mana yang buffer Mana yang DPS Yang dimana disini S plus-nya ada Charlotte, Roselay Ada Yami, Suke, Hero Lotus, Wall, Mild Sama Mars ya Oke ini kalau Mars sama Lotus Ini kayaknya dari kerajaan Diamond Kalau gue gak salah ya Yami sama Charlotte ya Kerajaan Clover guys ya Terus untuk TRS-nya kita ada Oke ini Limit Banner ya Asta, Clover Academy Terus Mimosa, Clover Academy Oke bahkan SR pun bisa masuk TRS ya Si Finral Ada Leech, Mimosa, Nebra, Desh, Ria Dan untuk tekniknya ada Vanna sama William Vengeance Begitu juga selanjutnya di bawah-bawah guys ya Oke Oke disini kalau kita lihat ya Ada juga SSR yang di rank B Jadi kayaknya buat gacha re-rollnya cukup keras ya Kalau mau dapet karakter-karakter ini di awal sih Menurut gue Kita lihat nanti aja guys ya Tapi ini buat tier list awal ya Mungkin panduan gacha kalian kalau mau re-roll-re-roll di awal release nanti Pada tanggal 30 November Nice Buat link pre-regis juga gue taruh di deskripsi Jadi jangan lupa pre-regis aja Ntar kita main bareng-bareng ketika official release 30 November Lagi seminggu temen-temen ya Salah satu game yang gue tunggu dari lama Akhirnya release juga Walaupun gue rada ragu sih ya Apakah gamenya akan bertahan lama atau tidak Karena biasanya Game-game anime adaptation sih Nggak akan berujung panjang sih ya Contoh kayak Tokyo Ghoul kemarin yang Ya kalian bisa lihat lah ya Udah turun banget sih Untuk gamenya Jadi hype sementara Langsung turun jauh Cuman kalau kita lihat dari server KR dan Jepang ya Gue rasa sih cukup jalan sih ya Maksudnya ya ada aja gitu Komunitasnya dan marketnya tuh Ada aja yang main sih guys Kita lihat aja lah ya Ntar gimana kedepannya buat game ini Karena salah satu game anime adaptation Yang cukup sukses menurut gue di global tuh 7DS Grand Cross Sampai sekarang masih banyak yang main Bahkan masih sering collab-collab juga Jadi gue rasa ya Masih ada chance lah ya Buat Blacklover Mobile Untuk naik di global temen-temen Oke guys Itu aja videonya Silahkan di like lo suka Dislike kalau lo suka Gimana menurut kalian Kalian akan main Blacklover Mobile atau enggak Coba komen di bawah Kalau gue sih kayaknya bakal main Cuman bakal panjang atau enggak Ya tergantung gamenya guys ya Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya Bye-bye Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya ya